Intro Yo, balik lagi di channel gue Jadi kali ini gue lagi pengen Ngebahas soal GoPro Hero 4 Ya sebelumnya jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan juga ya bisa ngebuat channel ini Semakin berkembang dan gue makin giat Buat videonya Jadi di topik kali ini gue lagi pengen Ngebahas soal Kelebihan dan kekurangan GoPro Hero 4 Menurut gue Ini sorry ya kalau ini gak tau gue Kedengeran apa enggak soalnya Di luar ini lagi hujan besar Di Bogor Kan kalau sekarang tuh udah ada ini ya Di 2020 ini Udah ada dari GoPro Hero Pertama, GoPro Hero 3 4, 5, 6 7, 8 Dan sekarang itu udah ada GoPro Hero 9 Yang paling baru Dan juga ada GoPro Max ya Yang 360 itu Ya pertama Ini Menurut gue ini Kalau kalian beli GoPro Hero 4 Di 2020 itu Worth it, gak worth it sih Karena ada kelebihan dan kekurangannya ya Jadi menurut gue itu Ya mungkin mulai aja dari ini ya Kekurangannya ya Kekurangan Kalian beli GoPro Hero 4 Di 2020 Pertama Ya yang pertama ya karena Ya GoPro GoPro Hero Series itu kan udah banyak ya Udah berkembang Udah ada 5, 6, 7, 8, sampai 9 Ya kalian Sebenarnya ya kalau kalian punya duit lebih Kalau lebih baik ya Mending beli GoPro Hero terbaru ya GoPro Hero 9 misalkan Atau nge Hero 8 Yang pastikan kalau udah ada GoPro Hero 9 Dan otomatis GoPro Hero yang kebawanya itu Harganya malah turun Ya Lebih baik itu Kedua itu Teknologinya GoPro Hero 4 ini teknologinya ya pas-pasan sih sebenarnya Dibanding GoPro Hero 5 6, 7, 8, 9, 10 Itu dia udah beda jauh ya Karena ya udah ada settingan-settingannya Kayak di dalamnya ya Gue gak tau tuh Belum pernah megang Hero 5, 6, 7, 8 Dan juga belum pernah nge-review Langsung punya orang misalkan Atau gue liat di video Youtube Gue belum pernah Gak cuman ya Sekedar tau lah Jadi GoPro Hero 4 ini Menurut gue minim teknologinya Ya cuman model ngerekam Udah itu ya Gitu Karena ya kekurangannya ini tuh Menurut gue Yang pertama Yang ini yang kedua nih kan Kekurangannya Dia gak ada stabilizer built-in di dalam kameranya Jadi kalau kalian Lagi apa ya Misalnya motoclock Atau action Lagi aksi lah Kayak nek sepeda Atau lari Dia itu Kayak gimana ya Kalau kalian gambar tuh Kayak gempa gitu Jadi Stabilizernya itu gak ada ini Udah itu Untuk GoPro Hero 4 Ini yang black Kekurangannya itu Gak ada LCD-nya ya Disini Kalian harus beli LCD tambahan nih Kayak gini nih Yang kayak ya di eksternal lah Maksudnya Tuh Built-in Lo sih gak built-in di dalam sininya Atau di sininya Kalian harus beli ini Dan nanti dipasang ke belakang sini Kayak Misalkan kalau kalian beli Sena Ada namanya audio pack ya Kayak gitu Kalau ini LCD pack man Udah itu Ini gak tahan air ya Yang keempat itu Ini GoPro Hero 4 itu Gak tahan air Gak water resistant Pokoknya rentan banget Kalau hujan Kalian harus buru-buru Jangan pake Inilah Jangan dipake lah Takutnya rusak Udah itu Ya selama gue pake ini Hero 4 itu Kekurangannya Apa ya Mungkin gambarnya kurang tajam ya Dibanding GoPro Hero Serius keatasnya itu Ini ya standar-standar aja lah Kualitas gambarnya Yaudah paling segitu aja Yang kelebihannya ya Eh Tadi itu ngebahasal ya Kekurangannya ya Nah Kalau yang kelebihannya Menurut gue Ini Worth it gak worth it Beli ini di 2020 Menurut gue ini tuh Kelebihannya Pertama Harga Hero 4 Black Di 2020 Sangat-sangat murah Ini kalian bisa beli Kalau Batangan Misalkan Ini Udah itu dapet Baterainya Itu mungkin kalian bisa dapet Sejutaan Sejutaan malah Kalau beli Kayak full set Mungkin Udah ada Plus-plus-plus-plus Mungkin bisa Ya Sampai 2 juta lah Itu karena Ini GoPro Hero 4 itu Udah murah Yang kedua Kalau yang GoPro Hero Hero Yang 6 5 6 7 8 9 6 7 8 9 5 6 7 8 9 Itu dia Ini Apa sih namanya Gak ada Ini Apa sih namanya itu Mikrofon eksternal Ada sih sebenarnya Colokannya Cuman kalian gak bisa nyolok Pakai Bentar Pakai mic kayak gini nih Mic eksternal kayak gini nih Kalian gak bisa nyolok ke GoPro Hero 5 ke atas tuh Kalau lagi Pro Hero 4 itu Kelebihannya Masih bisa Dicolokin Mic kayak gini nih Eksternal Yang portnya itu Yang kayak gini nih Yang masih jadul ya Kayak HP-HP Asia gitu Nih Ya menurut gue itu Masih bisa Dipakai Buat Ya Simple lah Kalau GoPro Hero 5 56789 itu Kalian harus beli Adapternya Adapternya itu Bisa harganya Sampai 1,2 Paling malah 1,3 Udah itu Belum beli Ini lagi nih Micnya Ya walaupun mic ini Murah sih Suman 40 ribu Nah itu Kelebihannya Dan juga Menurut gue Ini tuh Ya Kalau kualitas sih Standar ya Ini GoPro Hero 4 Menurut gue Ya udah sih Paling gitu aja Ini dua itu Kelebihannya Yang pertama Itu harga murah Udah itu Ini micnya Ada Maksudnya eksternalnya Mic eksternalnya itu Bisa dipakai-pakai ini Sebenernya gue dulu Sebelum ini Gue ngevlog Pake Xiaomi 4K Internasional Punya temen gue Si eboy Kekurangannya itu tuh Dia tuh Nggak ada mic Eksternalnya nih Dia tuh Nggak ada mic eksternalnya Jadi Ribet lah Harus nyolok ke HP dulu Baru nanti pas Diediting Diedit-edit Dimasukin audionya Nah itu ribet lah Mending Makanya gue beli Hero 4 itu Selain murah Dan juga ya ada Ini mic eksternalnya ini nih Udah itu ini GoPro Hero 4 itu Di band Gopro Hero 4 5, 6, 7, 8 Sebenernya Dari kualitasnya Gambar sih Nggak jauh beda sih Menurut gue Bedanya cuma di stabilizer Sama yang ada 4K 2K nya ya Agak lebih padat mungkin ya GoPro Hero 5 ke atas ya Kalau GoPro Hero 4 itu Enaknya tuh Dia Dia Udah ada super wide Dibanding Xiaomi Yi itu Serius itu Dia super wide nya kurang Kalau ini super wide nya Bagus lah Jadi kameranya Enak aja dilihatnya Kayak wide banget Udah itu ini ya GoPro Hero 4 ini Menurut gue Baterai nya hemat Kenapa? Karena Ini nih Dia nggak ada LCD nih Jadi kalau kalian Nge-vlog lama juga Lama dah Pake Bisa Sejaman baru mati nih gue Lumayan lama lah Lagian kalian Kalau nge-vlog juga Nggak mungkin lah Sampai 2 jam Pasti juga Memori nya penuh Karena Hei gue juga ini Memori nya cuman Berapa ya Cuman 32GB ini Ya pas-pasan lah Buat nge-vlog Udah itu Apa ya Kelebihannya ini Udah sih sebenarnya Itu aja Kelebihan dari GoPro Hero 4 Tapi menurut gue Kalian worth it aja sih Buat beli GoPro Hero 4 Dengan budget yang Mungkin kalian Minim lah budgetnya Mending beli GoPro Hero 4 Dibanding beli Xiaomi Karena ya Xiaomi itu Cuman bagus Gampangnya Cuman dia Nggak ada mix eksternal Mana mix eksternal Kayak gini nih Dia harus di mode gitu Harus di Apa ya Dipasang Mid Mid mode ya Kalau dia itu Di mode Di mode Kelebihan dan kekurangannya Menurut gue Ya gitu lah Untuk desainnya juga Simple Ya nggak Nggak jadul-jadul Amat sih Walaupun ini GoPro Hero 4 Udah jadul Udah itu ya Ini nih Baterainya itu Cuman 1160 mAh Itu lah Jadi ya Baterainya lumayan lah Dibanding kalian Kalau menurut gue Dibanding beli yang silver Ada LCD-nya Itu baterainya cepet abis Menurut gue Karena ya dia Nguras 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 baterainya itu Dari LCD-nya Ya paling gitu aja Vlog gue kali ini Ngebahas soal GoPro Hero 4 Kelebihan dan kekurangannya Itu Menurut kalian Ya bisa lihat lah Dari video-video gue Nge-vlognya ya Lihat kan hasilnya Ya lumayan lah Bagus Ya udah paling segitu aja Vlog gue tentang GoPro Hero 4 Black ini Jangan lupa subscribe Like dan komen video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Supaya Buat informasi-informasi Sedikit lah Kali aja Ada yang pengen nge-vlog Pake GoPro Hero 4 Dibanding Beli GoPro Hero 5 6-7-8 Yang harus beli Adapter Ininya Mic-nya Itu Over budget sih Menurut gue Kecuali ya kalian Sultan Itu ya bebas lah Mau beli GoPro Hero 9 juga Ya udah Paling segitu aja Bye-bye Like you in the next video Terima kasih udah nonton Sampai akhir Adios Adios